Halo ngap, balik lagi sama gue, kali ini gue bakal bahas item ini, Malefic Gun Dari bentuknya aja, lu pasti tau, ini item kayak senjata Layla Pasifnya ngasih 15% jangkauan basis attack Atributnya ngasih attack speed sama lifesteal Dengar dari pasifnya aja, pasti lu ngah, ini item khusus buat hero-hero jarak jauh kayak MM Lantas, kenapa ini item jarang banget ada yang mau pake? Apa karena bentuknya kayak Layla? Gak cuy, dari atribut sama pasifnya aja udah berguna banget buat MMMM attack speed 15% lifesteal pagi-pagi itu udah enak banget Lu bisa mukulin musuh tanpa takut nyawa berkurang banyak 15% jangkauan basis attack itu masuknya gede Apalagi dipake sama yang punya item Tinggal piu, tinggal piu, buset cuy Wala gede amat Nembakin musuh dari jarak segini gimana gak ketar-ketir coba Terus kenapa item senikmat ini banyak yang gak mau pake? Menurut gue sih, ya bukannya gak pada mau pake Lebih keribet cara aktifin pasifnya Kenapa gue sebetul ribet? Lu baca dah Menggunakan skill akan meningkatkan jangkauan basis attack Tertulis jelaskan, menggunakan skill Tiga baris icon yang ngejajar ini kan skill ya Tapi pas gue pencet skill 1 Mana gak nambah jangkauannya Gue nendang juga gak nambah Sedangkan pas gue sledding Nyala Gimana? Tai gak nih item? Tai lah Disitu dijelasin menggunakan skill Bukan menggunakan skill ke musuh Tapi kenapa gue pencet skill 1 gak aktif pasifnya Apa karena skill 1 mm ngasih atribut doang? Kalau emang gitu jadi gak guna lah cuo nih item Ya kali gue harus sleddingin musuh biar aktif pasifnya Ya kali gue harus salto biar nyala pasifnya Niat beli item buat ngedeketin lah ini malah ngejauhin Padahal nih item gak ngasih efek spesial-spesial amat Coba jangkauan basis attack doang Bukan kritika bukan true damage Cuma jangkauan basis attack sama attack speed Tapi kenapa gitu dipersulit buat hero-hero attack speed Emang sih ada beberapa hero yang enak pake item Contohnya melisa Mayan tuh jadi gak perlu jalan buat nyantet bonekanya Berkat atributnya juga Damagenya jadi makin gede masuknya Terus clean Jangkauan bedilnya jadi makin luas Kayak Layla Terus moskop Hero yang paling pendek range-nya aja Lumayan terbantu berkata item nih Walau skill satunya gak bikin pasifnya nyala Skill 2 sama ultinya tetep bisa nutupin Terus cloth Kari Iritel Mia Hampir semua mm cocok Tapi yang paling cocok emang yang punya itemnya Jangkauan luas Damage gede Cooldown singkat Ngebayangin mm lain Kalo item nih dipermudah cara aktifinnya Bikin gue merinding jir Mungkin ini juga pertimbangan muntun Takutnya mm ke OPN ke assassin-assassin sekarang Ya gitulah pokoknya pendapat gue tentang nih item Tetep aja gue pengen nih item dipermudah lagi cara aktifinnya Entah itu dikurangin jangkauannya atau dihilangin lifestealnya Jujur sih malefic gun yang sekarang juga bagus-bagus aja Cuma tetep aja masih banyak item yang lebih berguna daripada ini Misa lu pake cloth Mending beli nih item apa winter Jelas winter Terus gara skypeacher-skypeacher bangke yang lagi meta MM sekarang kebanyakan hero-hero bersedemik Kelesti, Clint, Brody, Batrick Soalnya nunggu late game kelamaan Assassin-assassin pemuja skyencer keburu jadi duluan Jadi intinya nih item bagus Cuma salah tanggal lahir